hai 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 Halo sobat temannya ini adalah video kapasaki Tsugomi ya tapi yang akan kita bahas saat ini adalah Z900 terbaru kalau Z900 terbaru ini menggunakan mesin dewasa ya empat silinder 948 CC yang memiliki power 92,2 KW serta torsi 98 Newton meter nah ini Hai sedangkan nah sedangkan Hai Sugomi ini kalau Z900 harganya 250 juta kalau Sugomi ini diangkat 350-an jadi hampir lari hampir lagi 100juta berbeda ya Hai Sugomi ini menggunakan mesin dewasa empat silinder 1043 CC nah ada 1043 CC sedangkan Z900 mungkin sekitar lagi 100 CC yang lebih sedikit yaitu 948 Sugomi ini memiliki power 142 PS serta torsi 111 Newton meter nah ini sepertinya berbeda tipis kalau dilihat dari CC ya antara Sugomi atau Z1000 ini dengan Z900 yang terbaru nah kenapa harganya sudah berselisih Hai perselisih lumayan ya hampir 100 jutaan ya karena Sugomi ini adalah CBU dari Jepang sedangkan Z900 masih diforsi di Thailand nah kalau hematnya pilih yang mana Sob coba berikan alasan dan komentarnya di kolom komentar nah bagaimana juga pendapatnya dengan Z900 ini yang merupakan pengganti dari Z800 sebelumnya akan menurut saya Z800 itulah bodi motor yang paling ganteng atau paling gagah lah mungkin dari mesin Z800 ini kalah karena Z800 menggunakan empat silinder 800 CC yang memiliki power 83kw serta torsi 83 Newton meter tapi harganya dulu itu barunya di angka 212 jutaan Sob jadi jauh dibawah Z900 ini yang mencapai 250 jutaan dan tampangnya Z800 mungkin kembali ke selera ya kalau saya tampang dan bodi justru lebih bagus Z800 entahlah kenapa Kawasaki tidak memakai bodi Z800 tapi memasukkan mesin Z900 ini ya atau mungkin menggunakan bodi Sugami ini dengan CC 900 atau jadinya Sugami 900 harusnya seperti itu ya ya kembali lagi kebijakan kawasaki tersendiri tapi yang jelas Z900 saat ini ini tidak sebooming Z800 sebelumnya jadi mungkin ini next facelift mungkin bisa dipertimbangkan ya karena selera dari bikers justru menyukai Z800 atau Sugami ini tapi kalau Sugami ini ya kembali ke harga yang karena CPU harganya sangat tinggi sedangkan Z800 atau 900 yang diproduksi dari Thailand bisa menaikkan harga lagi mungkin 100 jutaan tapi banyak bikers mengatakan bahwa tampang dari Z900 kurang gahar ya daripada Z800 sedangkan Z800 sedangkan Z900 ini justru paling gahar ya karena taris-taris desainnya Sugami inilah yang dipakai Z900 saat ini tetapi kalau tapinya jadi muka dari Z900 itu tidak bisa menandungi Sugami ini ataupun Z800 bagaimana pendapat sobat sekalian silahkan berikan di kolom komentar buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe dan lonceng terima kasih atas waktunya salam satu aspa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati